Nah saudara langsung kami ajak Anda ke gedung KPK, ada Rizka Dior di sana. Rizka selamat siang, apakah Kadinkas Lampung ini masih diperiksa penyidik? Ya Hanum dan juga saudara, baru saja sekitar 1 menit yang lalu Rehana Wijayanto atau Kepala Dinas Kesata Provinsi Lampung selesai menjalani pemeriksaan pada hari ini setelah kalau kita hitung ini dari jam kedatangan pukul 08.00 waktu Indonesia Barat pemeriksaan hari ini berlangsung kurang lebih 4.30 jam. Nah tadi kami melihat Rehana Wijayanto sendiri ini keluar dari gedung merah putih KPK tanpa mengeluarkan satu kata apapun mengenai klarifikasi laporan LHKPN 2022 miliknya. Tapi tadi walaupun kami melihat saat pulang Rehana tidak banyak bicara berbeda halnya dengan pagi hari tadi yang kami pantau ini Rehana sempat mengeluarkan sedikit statement sebelum menjalani pemeriksaan hari ini dimana ia memastikan bahwa kondisinya dalam kondisi sehat untuk mengikuti panggilan pada hari ini. Karena seperti yang kita ketahui juga Hanum dan juga saudara setelah sebelumnya mangkir dari pemanggilan KPK pada Jumat 5 Mei lalu akhirnya hari ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Rehana Wijayanto ini memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya yang dia laporkan pada tahun 2022 lalu dimana ini pemanggilan kali ini KPK ingin menyelaraskan harta kekayaan Rehana dengan total dengan beberapa aktivitas yang dilakukan dirinya jika kita melihat ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan karena jika kita mengarah dengan LHKPN 2022 terakhir kali yang ia laporkan ini hartanya senilai 2,7 miliar rupiah nah KPK merasa ada yang janggal dengan laporan LHKPN 2022 milik Rehana tersebut yang dinilai terlalu sedikit jika kita melihat aktivitas sehari-harinya yang sering kali flexing atau pamer hata di sosial media terlebih ini kalau kita melihat juga pada tahun 2016 laporan LHKPN Rehana ini 0 rupiah dan di tahun 2017 2,5 miliar rupiah dan stagnan di tahun 2018 hingga 2020 dan di 2023 sudah mencapai 2,7 miliar rupiah ini yang menarik Hanum dan juga saudara sehingga sampai saat ini kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak KPK apakah memang total kekayaan Rehana Wijayato ini lebih besar dari LHKPN 2022 terakhir yang dilaporkan sebesar 2,7 miliar Hanum Baik, Rizka terima kasih atas laporan Anda langsung dari kedua KPK Jakarta